Terima kasih telah menonton! 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 Gimana pun juga kita harus, jadi kembali bukan demi anak ya, tapi demi keluarga, itu poin yang saya harus tegaskan. Kalau kembali karena anak, nanti fokusnya cuma dua arah aja. Ibu ke anak, anak ke ibu, atau bapak ke anak, anak ke bapak. Kalau kembali untuk keluarga, kan akan berputar, dia akan lebih sehat gitu kan. Jadi, kita kapan kembali? Nah, justru sekarang kita mau rekarikan sini dulu, kenk-kenk. Kita nggak bisa bangun! Lu nggak enak gue lu? Duduk, bisa bangun. Ini memang arep, aku nggak mau. Jadi, pada saat itu kamu akhirnya ngobrol sama dia untuk bisa kembali lagi? Iya lah. Oh, cuma duduk doang, ngobrolnya duduk doang. Iya, duduk doang kan? Duduk. Duduk ya, ngobrol apa pendiri? Duduk, duduk, duduk. Kalau oma udah berdiri yang repot gue tadi. Duduk, 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 duduk. Ya, gue kan nanya. Maksudnya, kalau diada sesuatu gue marah keadegan. Oh, yaudah. Iya kan? Yo, siap ya. Gila! Gila! Sumpah lo ketanggain Jerry. Gila, oma udah narikin cepet banget oma. Mohon maaf, saya mau konser. Nah, ini mungkin tips ya tentang ini kan adalah sisi baik yang bisa dibagikan juga. Apa sih untuk semuanya mungkin manis yang ada di rumah mungkin lagi ada kemelut rumah tangga atau apapun. Untuk memutuskan tidak bercerai itu bagaimana? Yang harus dilakukan langkah-langkahnya. Saya ya? Alah, sisi. Yang makan lo. Boleh setuju? Boleh enggak ya? Boleh, boleh. Yang baik pasti setuju. Stop menunjuk kesalahan pasangan. Berani menunjuk ke diri sendiri bahwa saya yang salah. Berani mengakui kesalahan diri sendiri. Walaupun terlepas salah atau tidak, kalau jalan yang saya ambil itu, saya yang salah, saya harus perbaiki diri atau saya harus mungkin diobati. Ketika kita sudah, apa namanya, udah terobati, udah berani mengaku salah dan memperbaiki diri, itu nanti akan menjadi cermin ke keluarga. Pasti anak, istri akan melihat. Tapi memang perbaiki kan dua-duanya juga harus ada usaha mau memperbaiki. Iya, kalau yang satunya tetap kurang hajar, mah lepas aja. Iya, sabar-sabar. Bagaimana itu? Bener, kalau Yama Carlos kan laki-laki yang baik. Ini kayaknya titipannya Tata, ini kayaknya. Enggak, beneran. Kalau Yama Carlos kan laki-laki yang baik. Dia berani mengalah untuk istrinya merangkul. Kenapa, Tata? Tapi dia bener bilang, Tata sebuah sis kita pinjakan, misalnya udah maafin-maafin, tapi kalau maafin-maafin yang satunya nggak... Sabar Tata, sabar. Enggak, ini dia bukan gue, maksudnya dia bener. Tapi menurut gue kalian berdua masih lebih baik. Ada lagi yang lebih nggak diakuin, ngerti nggak? Sabar ya. Kita akan kembali selain saat ini tetap di Brondes Obrol Arbani. Terima kasih. Ya, pokoknya ibarat arti berpisah itu memang itu adalah pilihan yang terbaik. Jika itu menjadi pilihan yang terbaik, ya itu lakukan dengan baik. Dan mudah-mudahan juga bisa berkomunikasi juga dengan baik. Jika masih ada hubungan keluarga. Silaturahmi ini tetap terjadi. Silaturahmi, jika itu masih ada anak di dalamnya. Ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semua bintang tamu saya yang pasti kita... Kok udah closing sih? Terima kasih. Udah kerabat kerja, lihat. Tuh, udah kerabat kerja ya. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita kembali lagi besok hanya di Brondes Obrol Arbani.